Untuk mengantisipasi kehadiran Jalan Tol Bocimi beberapa tahun ke depan, pemerintah Kota Sukabumi harus siap dengan berbagai program untuk mensejahterakan masyarakat, karena Jalan Tol Bocimi akan memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat. Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Kota Sukabumi dari fraksi Partai Gerindra oleh Solihin saat melakukan reses pada masa sidang ke-2 tahun 2021 di Kampung Tipar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi kemarin. Bahkan dirinya bersama warga Kampung Tipar, segera menjadikan Kampung Tipar sebagai kampung ikan koi di Kota Sukabumi. Hal ini menurutnya didasari karena Kampung Tipar memiliki potensi besar dalam pengembangan ikan koi. Selain warga masyarakatnya yang banyak memiliki kolam ikan, kondisi air yang baik dan banyak petani ikan hias membuat daerah ini pantas dijadikan sentra ikan koi Kota Sukabumi. Keberadaan Jalan Tol nanti diharapkan akses untuk datang ke Sukabumi akan lebih mudah. Tinggal kesiapan masyarakat Kota Sukabumi dituntut untuk bisa memanfaatkan kondisi saat ini. Budidaya ikan hias, khususnya koi, akan menjadi produk unggulan Kota Sukabumi yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan usaha. Kampung Tipar ini, karena banyak masyarakat yang punya kolam, saya lebih konsentrasi kepada tanaman ikan hias. Dalam ini adalah ikan koi. Saya punya program khusus untuk di Tipar ini. Keinginan saya adalah jadi kampung koi, kampung ikan hias koi. Kenapa? Ini ada hubungannya ke depan. Dengan sebentar lagi bahwa tol ini akan sampai ke Kota Sukabumi. Sukabumi itu bisa enggak memanfaatkan pendatang-pendatang dari Jakarta, dari Bandung, yang selama ini mereka sangat ogah datang ke Sukabumi karena kemacetan. Nah, sekarang begitu tolnya ada, mereka akan begitu mudah datang ke Sukabumi. Diakuinya, Kota Sukabumi memiliki keterbatasan wilayah untuk mengembangkan sektor wisata. Akan tetapi daerah ini mempunyai potensi besar untuk memajukan sektor lain seperti sentra ikan hias Sukabumi, di mana nantinya ada kampung Tipar Lembur Situ sebagai kampung ikan koi.